Halo guys, gimana kabarnya nih guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan senantiasa diberikan rezeki yang barokah. Amin. Kali ini Nakamamuvi akan menghadirkan spoiler battle through The Heaven Season 5 episode 45. Episode ini kami ambil dari versi novel, dan kami cocokkan dengan preview yang dirilis dari pihak studio resmi BTTH. Seperti yang kita ketahui, biasanya versi Donghua akan ada yang berbeda dengan versi novelnya. Jadi, mohon dimaklumi apabila spoiler yang Nakamamuvi sampaikan ini, nantinya ada perbedaan dengan versi Donghua aslinya yang dirilis setiap hari minggu. Sebelum menuju ke spoilernya, jangan lupa untuk subscribe, dan klik tombol loncengnya bagi yang belum subscribe channel Nakamamuvi. Terima kasih guys. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan spoiler BTTH Season 4 episode 45. Setelah pada episode 44 kemarin, teknik tsunami pemecah api milik Xiaoyan bentrok dengan teknik segel cahaya milik Han Feng, kini mereka berdua tampak kelelahan. Han Feng merasa di atas angin, pasalnya ia merasakan aura Xiaoyan melemah, dan wajahnya tampak pucat. Namun, kesenangan itu tidak bertahan lama. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya di kejauhan. Cahaya hijau tua perlahan muncul di tangannya. Sesaat kemudian, cahaya hijau terbang keluar, dan teratai api zamrut yang sempurna seukuran telapak tangan segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Melihat itu, ekspresi Han Feng langsung berubah menjadi sangat jelek. Teratai api itu merupakan Angry Buddha Lotus Flame versi terbaru. Yaitu gabungan api surgawi Green Lotus Core Flame dan Valenhardt Flame. Meskipun peringkat Valenhardt Flame lebih rendah dari Bone Chilling Flame, tetapi kekuatan, api teratai Amarah Buddha versi terbaru ini tidak sedikit lebih lemah dari saat itu. Pasalnya, api dingin tulang adalah api surgawi milik Yaulau. Sehingga Xiaoyan tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Namun, untuk kasus Valenhardt Flame sendiri merupakan api surgawi yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan sendiri. Han Feng samar-samar bisa merasakan kekuatan teratai api seperti zamrut saat ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Feng. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teratai api zamrut yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Xiaoyan dengan lembut menarik teratai api di tangannya. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai api. Teratai api zamrut mulai mengembang saat meninggalkan tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ukuran seperti telapak tangannya melebar hingga lebarnya sekitar lima kaki. Di bawah tatapan Han Feng, Xiaoyan menjentikan jarinya dan teratai api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara menusuk telinga. Han Feng mengatupkan giginya dengan kasar. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya dan api biru tua dari dalam tubuhnya meledak tanpa henti. Akhirnya, itu berubah menjadi lautan api biru yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Kemudian berubah menjadi binatang biru tua yang menyerupai singa. Ukuran binatang itu sangat besar dan tidak sedikit lebih kecil dari wujud pertempuran dari Heaven Swallowing Pithon. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap teratai api besar yang datang ke arahnya secara langsung. Kemudian Han Feng merubah segel di tangannya dan dengan teriakan pelan, singa api besar mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak saat itu menjadi seperti tengk dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah teratai api. Segera, dua energi menakutkan, yang cukup untuk membakar pegunungan dan merebus laut, bertabrakan dengan ledakan, seperti meteor, di depan pikiran tegang Han Feng dan Xiaoyan. Kemudian menimbulkan badai energi yang dahsyat, meletus dari tengah. Badai energi api yang menakutkan menyebar dan menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Sehingga membuat para ahli yang sebelumnya saling baku hantam, kini berhamburan bagaikan, mirip seperti burung-burung yang ketakutan melarikan diri. Ketika semua orang menatap dengan ekspresi kehilangan, tiba-tiba ada suara angin kencang muncul di langit yang luas. Sesosok manusia segera melesat secara eksplosif dari badai. Orang yang keluar dari badai itu adalah Han Feng. Sehingga membuat anggota aliansi hitam bergembira. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah, sepertinya dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan keras. Ketika orang-orang dari Akademi Dalam mulai putus asa, tiba-tiba sosok hitam dengan sayap api hijau tua keluar dari dalam badai api. Seketika keadaan menjadi terbalik, kini orang-orang dari Akademi Dalam menjadi lega, karena melihat sayap api yang familiar itu. Sedangkan orang-orang dari aliansi hitam terdiam. Orang dengan sayap hijau tua itu tidak lain tidak bukan adalah Xiaoyan. Tidak selang lama, Xiaoyan mengepakkan sayap hijau giyok itu di langit dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau tua yang dengan cepat meluncur ke arahan Feng di tanah. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arahan Feng yang doukinya diblokir karena serangan balik dari api surgawi. Api hijau tua dengan liar melonjak di atas tinjunya. Tinju itu segera berisi kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan kejam menghantam dadanya. Raungan marah Xiaoyan bergema tanpa henti di langit. Sambil berkata seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas mati, Xiaoyan merasakan bahwa nafas Han Feng sudah mulai melemah, namun dia masih hidup. Melihat itu, Xiaoyan berencana untuk memberikan ulti kepada Han Feng. Kemudian, Xiaoyan meraih penguasa Xuan Berat, lalu mengedarkan douki yang tersisa di tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan meluncur ke arah Han Feng untuk memberikan ulti. Melihat itu, orang-orang dari aliansi hitam berencana menyelamatkan Han Feng. Namun hal itu langsung dihentikan oleh para ahli dari Akademi Dalam. Saat Xiaoyan meluncurkan serangan mematikan ke arah Han Feng, tiba-tiba terdengar suara tawa yang aneh di atas langit. Akhirnya muncullah sosok orang yang diselimuti kabut hitam. Dari kabut hitam itu keluar rantai hitam yang sangat tajam, di mana rantai itu menargetkan Xiaoyan yang sudah kehabisan tenaga. Xiaoyan menyadari kalau itu adalah orang dari Aula Jiwa atau Hall of Souls. Pada saat rantai itu akan menembus hati Xiaoyan, tiba-tiba Ratu Medusa datang untuk menyelamatkan calon suaminya itu. Segera, tangan yang halus, lembut, tanpa tulang muncul dengan cara yang aneh dan meraih rantai itu dengan kuat. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Mata Xiaoyan menatap tajam ke ujung rantai logam yang berada di setengah inci dari kepalanya. Setelah itu Xiaoyan melihat ke arah wajah dingin Ratu Medusa. Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang yang mengincar hidupnya, kini malah menyelamatkannya. Tangan halus Ratu Medusa dengan keras menghantam dada Xiaoyan tanpa ampun. Pukulan itu membuat Xiaoyan mundur sepuluh langkah mundur sebelum duduk di tanah dengan menyedihkan. Tatapan Xiaoyan beralih ke Han Feng yang terbaring di tanah dengan sisa nafas. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya karena tidak bisa memberikan pukulan terakhir kepada Han Feng. Ratu Medusa yang meraih rantai logam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu sudah mati atau hidup. Calon istrinya Xiaoyan ini mengerutkan alisnya dan tampak membenci pria yang sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara, kini mendarat dengan keras di tanah dan menabrak batu besar itu dengan keras. Melihat tindakan Ratu Medusa itu membuat Xiaoyan tertegun dan muncul kegembiraan di wajahnya. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah berubah. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi tujuh warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Melihat Ratu Medusa yang menggagalkan serangannya, sosok hitam itu mengancam Ratu Medusa karena telah ikut campur urusan Hall of Souls. Ratu Medusa berkata kalau nyawa Xiaoyan adalah miliknya. Sebenarnya tugas orang dari Aula Jiwa itu bukan untuk membunuh Xiaoyan, melainkan menangkap roh Abah Yaolau. Kemudian menghampiri mayat Han Feng yang terengah-engah. Ia menghisap roh Han Feng. Karena ada Ratu Medusa yang melindungi Xiaoyan, kini orang dari Aula Jiwa memilih untuk menangkap roh Yaolau suatu hari nanti. Setelah sosok hitam dari Aula Jiwa itu pergi, Xiaoyan melangkahkan kakinya, sambil terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Xiaoyan menyentuh kulit Han Feng, kemudian ekspresinya tenggelam. Pasalnya, api sugawinya Han Feng juga diambil oleh Aula Jiwa. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Cincin penyimpanan dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Di mana cincin penyimpanan Han Feng ini merupakan kelas tinggi, yang tidak pernah dimiliki oleh Xiaoyan sejak dulu. Karena Xiaoyan ingin mengambil benda-benda di dalam cincin penyimpanan itu, maka Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan spiritual yang ganas untuk menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Han Feng. Setelah itu, Xiaoyan segera menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Dengan cara ini, cincin penyimpanan kelas tinggi secara resmi menjadi milik Xiaoyan. Meskipun api jantung laut tidak bisa ia dapatkan, namun Xiaoyan tetap saja panen besar-besaran harta karun peninggalan Han Feng. Nah, itulah spoiler BTTH Season 5 Episode 45 Versi Novel. Semoga terhibur, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys. Cukup sekian, nakama movie mohon pamit, dan sampai jumpa di video Battle Through the Heaven Season 5 Episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!